Pembesar satu orang pasien yang sempat dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Agus Jam Ketapang karena diduga menderita gejala flu mirip virus corona, akhirnya sudah dipulangkan. Namun pasien tersebut masih akan diawasi hingga 14 hari ke depan. Dari keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang beberapa hari kemarin, pasien sempat mendapatkan pengawasan 24 jam penuh dalam rangka observasi. Sementara itu pihak rumah sakit Agus Jam Ketapang mengaku bahwa pasien saat ini telah pulang dan dipastikan negatif corona. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, pasien dinyatakan negatif dari peniomonia dan bisa dipulangkan ke kediamannya dan sesuai SOP tetap dilakukan pengawasan oleh pihak Dinas Kesehatan Ketapang selama 14 hari. Berapa lama kemarin buat isolasi? Isolasi sambil ada pemeriksaan kurang lebih sekitar 4-5 jam. Sambil kita melakukan pemeriksaan. Karena ini hanya dugaan, jadi kita memeriksaan penunjang yang sudah sesuai dengan perotak. Dari pemeriksaan penunjang, sudah dibacakan oleh dokter, negatif dari pemoninya, pemoni negatif. Dugaan itu kita singkirkan, pasien kita pulangkan, tetapi masih dalam pengawasan surveillance dari kabupaten. Seperti diketahui, pasien wanita suspek corona diketahui baru pulang dari Jepang dan mengalami gejala plur mirip corona. Masyarakat diimbau tak perlu panik dan melakukan antisipasi pada diri sendiri dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun dan konsumsi air yang cukup. Dari Ketapang, Rossi Ulizar, Ainews melaporkan.